Kemudian yang kedua disitu dikatakan berdoa untuk siapa lagi raja-raja pembesar agar kita dapat hidup tenang. Pemerintah, polisi, tentara, menteri-menteri, Pilpres 2024, walaupun kita bukan caleg disini, belum ada yang ikut, kita juga bukan tim sukses siapa-siapa, tetapi kita tim sukses dalam doa. Amin. Supaya nanti yang terpilih presiden berikutnya adalah yang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan yang punya hati mengabdi bagi bangsa Indonesia yang mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan melanjutkan tongkat estafet dari presiden yang sekarang. Dan tidak merusaknya, tidak ada kemunduran ya, tetapi yang ada kemunduran, itu doa kita ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa untuk semua orang, suku tertentu, ras tertentu, yang mungkin beda kultur, budaya, bahasa, selera, makan, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah. Juruselamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan keberan. Jadi bukan hanya diselamatkan, tetapi juga bertumbuh. Terima kasih.